halo mencek bicek dulu-dulu sekalian sekarang kita nak merayau ke Yuhanius alias midsummer disini midsummer itu perayaannya sangat-sangat spesial setiap orang pergi ke Moki atau summer cottage atau summer house hampir rata-ratong pindahan merayau ke jadi kita nak merayau ke juga di summer house tapi kita dah doang nginep di summer house kita cuma berkunjung lae ada mertua kutsa nol dan yang lain-lain lagi puluh sumpah tak galak lagi tidur di summer house kalau cuacanya sepanas ini mending gitu cuma berkunjung beneran dari kemarin kemarin minggu kemarin minggu kemarin sampai minggu ini sampai minggu depan panasnya minta ampun nyamuk banyak hari panas datang bicek kau ya setelah ye kalau cek itu sampai ketemu di summer house kalau apa namanya tuh kayaklah kagek males dah video-video soalnya hari ini anggap dia bikin aku blank ya lah bimik topi bimik lah lebar yang ini mengganti payung bukan cucak kecantian ya kayak diomong kagek menjaminkan di luar negeri topi besar matilah bekacamato itu lawan indonesia tuh sak galak salah paham topi ini fungsinya untuk menghindari senar matahari yang bertidak kamu menisinya punggup payung kayak dikantai wong pokoknya kalau udah ngomongin papa udah usah lah anak api wong itu baik urusin diri masing-masing oke sudah bye biar bicek kau ceritoh ke dulu kegiatan di summer house kerja jaman biar 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 setelah bumbung usah ke hawa buruk-buruk ceritoh mandi di danau berhubung area hangat tidak usah pakai sauna biasanya hidup ke sauna di perhatian perhatian sauna baru nyembur ke danau sekarang gak usah lagi cukup jemur baik motonglah itu kamu langsung lari ke sauna nah habis saunaan biasanya grill alias menggang-menggang makan sosip menggang ayam apa baik lah pokoknya yang pengen kamu makan ya itu lah sebenarnya sederhana lah sih tradisionalnya cuman baik memang cek hebonya nung sini nih kalau ada kayaan apa baik kan pokoknya heboh aja sampai restoran-restoran toko-toko baik kan banyaklah yang tuntuk hampir restoran tuntuk-tuntuk boleh merayu ke midsummer bertengah hangus panas itu oke lah kalau cek cek lah bawa floatingnya alias apa namanya itu pengapung biar bisa becumur di tengah danau sampai berenang selamat menikmati oke lah kalau cek itu sampai ketemu di summer house ya happy midsummer selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah bicek memang cek dulu dulu sekalian kita sekarang lah on the way nah liat nih pakaian bicek tak kati seksi-seksinya tak tahan menpanas ikut cek ini tuh seksi angus pancak badan tuh jadi lemak tuh bula bergaya biasa baik oke sebenernya baju aku baik sih gak masalah yang penting bahannya dingin cek baju dia kan dingin ada juga baju gaun aku yang tali sejari itu juga bahannya dingin cuma jatahan badan motok nah kalau parat lemak ya putih kalau kena sinar matahari jatuhnya jadi merah-merahan mentoboh kulit hitam atau sawo matem dengan matahari jatuhnya gosong jadi lemak kita berbaju yang biasa-biasa baik oke yola on the way masih dalam rangko naik boat kita menuju summer house yoh mangce bikin sekalian sama tempatnya sama suasananya sama uangnya nah itu mangce kau dadadada sayang sepertinya awan itu sangatlah gelap nah yang Cak Bibi jelas waktu itu summer house nya ada di sana yoh pulau kecil itu jadi dari dermaga tempat kita merilis boat tadi tuh aduh lah sekitar limau menitan itu seagulls alias apa ya bahasa indonesianya entah lah jadi kita google bahasa indonesianya apa burung darat laut eh apa ya cek kau lupa yolah banyak ego bahasa yang dibunuh kadang bahasa kadang bahasa kadang bahasa inggris bahasa indonesia bahasa pelembang bahasa apa lagi bahasa Spanyol sampai ketemu di summer house yoh sekali lagi happy mid summer bye bye yohan mustah kata laki aku aku di bahasa indonesia entahlah ya kita kan gak merayu ke happy mid summer olehnya kita kan summer tuh lah sepanjang tahun sepanjang hari sepanjang masa paling kalau di terjemah ke happy mid summer selamat pertengahan musim panas ya itu lagi kecil yoh oke deh selamat menikmati 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 selamat menikmati